Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Kita mulai kembali Pembelajaran kita di Membaca dan melalui kitab Al-Muyasar fi'ilmin nahwi karya Astagfirullahaladzim Kita sudah sampai di pembahasan Al-Hal 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 itu Ya adalah Isim yang digunakan Disebutkan untuk Menjelaskan keadaan Keadaan apa saja Bisa keadaan fa'il Bisa juga keadaan ma'ulbihnya Kita ulangi sedikit Dia menjelaskan keadaan fa'il Dan keadaan ma'ulnya Kita ambil contoh Ya Ja'a Muhammadun Rokiban Itu ada Ja'a Muhammadun Rokiban Dia menjelaskan Rokiban menjelaskan keadaannya Muhammad Muhammad selaku fa'il Maka Rokiban Dia menjadi hal Mansur Bilfatsah Artinya berkendara ya Muhammad datang Dalam keadaan bagaimana Ya Dalam keadaan berkendara Kemudian hal itu sendiri Ya merupakan jawaban dari Kata Kaifah Bagaimana ya Bagaimana Kaifah Dan ada juga ya Dalam Pembahasan hal Itu ada hal sendiri Dan ada Suahibul hal Ada Suahibul hal Bagaimana Suahibul hal adalah Yang dijelaskan Siapa yang dijelaskan oleh hal Maka dia namanya Suahibul hal Suahibul hal bisa berupa Fa'il Dan berupa Ma'ulbi Fa'il Dan berupa Ma'ulbi Kemudian hal itu sendiri Ya Ada yang berupa Murokabah Dan ada yang Mufroda Ya Mufroda Sudah singgung juga kemarin Ada yang Dia berupa jumlah Berupa jumlah Sehingga Kalau berupa jumlah Berarti ada dua Kemungkinan Kalau bukan jumlah Ismiah Maka dia adalah Jumlah fi'liyah Kalau bukan jumlah Ismiah Dia jumlah fi'liyah Jadi kalau jumlah fi'liyah Dia isinya Fi'il yang fa'il Itu sendiri Fi'il yang fa'il Kalau jumlah ismiah Nanti ada Muka Dan khobar Contoh kalau Jumlahnya Jumlah fi'liyah Yang disitu Ja'al Waladu Iyabuki Ja'al Ali Iyam 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 Jumlah fi'liyah Dia sebagai hal Dia menjelaskan Keadaannya Fa'il Ali Iyam Iyam Jumlah fi'liyah Dia sebagai hal Menjelaskan Keadaannya Ali Sebagai fa'il Dan sahib Al-Fan Kemudian ada yang contoh Untuk Jumlah ismiah Ya La tashrofu Anta qa'imun Anta qa'imun Disitu jumlah ismiah Maktadanya Anta qa'imun Ya khobar Maka jumlah ismiah tersebut Jumlah Dia sebagai hal Sebagai hal Sebagai hal Dan Disertai dengan Wow Namanya Wow hal Kalau untuk hal Dia ada Wow nya Wow nya Namanya Wow hal Misalnya Misalnya kita ambil Contoh lain Misalnya kalau jumlah ismi Istaiqoz du Istaiqoz du Istaiqoz du Bangun ya Istaiqoz du Wasyam tu Kali'atun Istaiqoz du Wasyam tu Kali'atun Saya bangun Dalam keadaan bagaimana Dalam keadaan Matahari terbit Wasyam tu Kali'ah Wasyam tu Kali'atun Disitu Asyamsu Kali'atun Adalah jumlah ismiah Maktadanya Asyamsu Khobar nya adalah Kali'atun Maka Jumlah ismiah Yang diada Disitu Wasyam tu Kali'atun Adalah Sebagai hal Dan Wow nya Namanya Wow hal Itu untuk Contoh Murohkabah Jumlah ismiah Kemudian ada yang Mufroda Mufroda Seperti Biasanya Ini ya Berupa isim Berupa isim Berupa isim Ini kurang lebih Sama dengan Pembahasan Mufroda Khabar Ada yang Mufroda Khabar Mufroda Isim Khabar nya ada yang Berupa isim Juga Mufroda Sementara ada juga Yang Khabar nya Berupa Berupa apa Berupa jumlah Atau Wairu Mufroda Wairu Mufroda Ada yang Berupa Sibur Jumlah Ada yang Berupa Berupa Jumlah Jumlah Ismiah Kurang lebih Sama seperti itu Sehingga Sehingga Mufroda Yang ada Disitu Yang ada Di hal Hal-hal Kan ada Mufroda Itu bukan Mufroda Yang Isim Mufroda Tapi yang dimaksud Adalah Sendirian Bukan merupakan Mufroda Mufroda Ini Faisa Jumlah Faisa Jumlah Insya Allah Faham ya Kemudian Kita masuk ke Al-Qaida Al-Qaida Kita sempat singgung Yang nomor Pertama ya Kemarin sempat terputus Karena masih Fik Nah yang pertama Yang pertama ini Sebenarnya Melenceng Bukan Pembahasan Hal Namun ketika Kita mempelajari Kita paham Yang nomor Satu Nah Ini ada Pertanyaan Tadi contoh Shamsu Kenapa Bukan Shamsa Nah itu tadi Karena Kita lagi Menjelaskan Tentang Murokabah Hal yang Berupa Murokabah Jadi diperhatikan Baik-baik Contoh yang Anda berikan Saya bangun Kita menggunakan Hal Hal yang Berupa jumlah Jumlah Ismiah Hal yang berupa jumlah Jumlahnya Jumlah Ismiah Ini jumlah Ismiah Kan Jumlah Ismiah Asyamsunya Asyamsu Muttada Poli'atun Wa Wa Anta Ko I Mun Nah Seperti itu Maka disitu Jumlah Ismiah Dia Sebagai Hal Kemudian Ko Setiap jumlah Yang ada Setelah Datang Setelah Isin Nak Dan Na'at Ya Itu pembahasan Kawabi Nah disitu Ada contoh Awaladin Salihin Yada'u Lahu Awaladin Salihin Dia Nakirah Yada'u Lahu Atau Yada'u Saja Yada'u Dia Jumlah Jumlah apa Jumlah Fi'riyah Maka jumlah Fi'riyah Yang terletak Setelah Isin Nakirah Maka dia Sifat Maka Terjemahannya Bisa pakai Sifat Ata'na'at Biasanya kita Terjemahkan Dengan kata Yang Yang Waladin Salihin Anak yang Soleh Yang Atau Anak soleh Yang Mendoakan Baginya Atau Kita pakai Allazi Biar lebih gampang Allazi Artinya Yang Waladin Salihin Allazi Yada'u Kurang lebih Artinya Sama Seperti Pendekatan Insya Allah Bisa dipahami Kalau ada jumlah Datang Setelah Isin Nakirah Maka dia Adalah Naat Atau Sifat Naatun Atau Sifatun Bisa dipahami Kemudian Poin yang kedua Poin yang kedua Koidah yang kedua Kul Jumlatin Waqa'at Ba'dal Ma'rifati Wa Fahiyah Hal Kalau ada jumlah Atau setiap jumlah Yang datang Setelah Isin Ma'rifah Maka Dia Adalah Hal Bedanya Apa tadi Yang di awal Bedanya Adalah Kalau yang pertama Setelah Isin Nakirah Dia Adalah Sifat Kalau yang kedua Ini Datang Jumlah Yang datang Setelah Isin Ma'rifah Maka dia Hal Contoh Ja'al Waladu Ya'buki Ya'in Sudah Ja'al Waladu Ya'buki Ya'buki Setelah datang Seorang Anak Laki-laki Keadaannya Bagaimana Menangis Ya'buki Adalah Jumlah Jumlah Fikriya Jumlah Fikriya Maka Yang sebelumnya Apa Ada Isin Ma'rifah Ada Isin Ma'rifah Isin Ma'rifah Apa Al-Waladu Maka Yabuki Jadi Hal Bukan Lagi Merupakan Sifat Insya Allah Bisa Dipahami Contoh Lain Misalnya Ja'al Yamsi Yang ada Disitu Yamsi Jumlah Fikriya Aliyun Ma'rifah Atau Nakira Ada Ternyata Dia Isin Ma'rifah Kenapa Karena Dia Isin Alam Silahkan Bisa Dibuka Kembali Pembahasan Isin Ma'rifah Isin Isin Ma'rifah Biar Kita Bisa Mementukan Apakah Dia Hal Ataukah Dia Sifat Nah Sekarang Kita Masuk Ke Pembahasan Ketentuan Ketentuan Hal Ketentuan Ketentuan Hal Yang pertama Pada Umumnya Hal Dibentuk Dari Isin Fa'il Atau Isin Maf'ul Isin Fa'il Nanti Ada Ketika Belajar Sorok Mungkin Teman-teman Ada yang Pernah Belajar Ada yang Namanya Isin Fa'il Dan Ada Isin Maf'ul Tidak Usah Perhatikan Namanya Isin Fa'il Dan Isin Maf'ul Yang Pasti Kalau Isin Fa'il Itu Waz'annya Paling Umum Adalah Waz'annya Fa'ilun Fa'ilun Itu Waz'annya Mengikuti Waz'an Fa'ilun Maksudnya Fa'ilun Bagaimana Kita Lihat Contoh Disitu Contoh Kita Lihat Rok'ilun Ja'a Muhammadun Rok'iban Nah Itu Disitu Maksudnya Fa'ilun Karena Dia Mansuk Maka Menjadi Fathah Untuk Waz'an Waz'an Umumnya Isin Fa'il Waz'an Umumnya Isin Fa'il Itu Maksudnya Isin Fa'il Bukan Fa'il Itu Sendiri Tapi Isin Fa'il Pembelajaran Sorof Atau Isi Maf'ul Isi Maf'ul Itu Bagaimana Waz'annya Polanya Pola Waz'an Untuk Isi Maf'ul Yakni Maf'ulun Itu Waz'annya Maf'ulan Maf'ulan Contoh Yang Anak Kasi Kemarin Misalnya Contoh Ro'aitu Ar-rojula Mabruban Ro'aitu Ar-rojula Mabruban Saya Melihat Seorang Laki-laki Keadaannya Bagaimana Dipukul Mabruban Mengikuti Waz'an Maf'ulun Atau Maf'ulan Sama Makan Dari kata Borobah Yabribu Menjadi Mabrubun Mabruban Itu Maksudnya Dari Isi Maf'ul Waz'annya Dari kata itu Waz'an Isi Maf'ul Maf'ulun Nah Kalau hal Kebanyakan Hal itu sendiri Kebanyakan Berupa Waz'an Fa'ilan Atau Fa'ilun Selain Fa'ilun Ada juga Maf'ulun Nanti Nanti Biar Tidak Bingung Kok Fa'il Meneriman Pembahasan Fa'il Fa'il Kan Maf'ul Asma Maf'ul Kan Kalau Isi Maf'ul Maf'ul Sudah Lewat Ada Maf'ul Bi Ada Maf'ul Ajri Ada Maf'ul Mutlak Maf'ul Ma'ah Sehingga Tidak tertukar Lagi Yang namanya Isi Fa'il Berdasarkan Waz'an Isi Maf'ul Juga Berdasarkan Waz'an Pola Ada pola kalimat Pola katanya Insya Allah Bisa dipahami Kemudian Yang kedua Hal Biasanya Diterjemahkan Dengan Kata sambil Atau Dalam Keadaan Ya itu Ja'a Misalnya Ja'a Muhammadun Rokiban Kita ambil contohan Disini saja Ja'a Muhammadun Rokiban Muhammad datang Kita pakai Kata sambil Sambil Berkendara Atau yang paling aman Kita pakai Kata dalam Keadaan Karena hal itu sendiri Ya biasanya Hal itu adalah Keadaannya Di bahasa Indonesia Juga dipakai Hal itu adalah Keadaan Bagaimana halnya Perihalnya Bagaimana Keadaannya Paling aman Kita pakai Terjemahan Dalam Keadaan Kemudian yang ketiga Hal Hal terdiri dari Isim Nakirah Sedangkan Sohibulnya Harus Isim Ma'rifah Hal harus Isim Nakirah Kita lihat disitu Sudah dibahas Isim Nakirah Sedangkan Sohibul Halnya Harus Isim Ma'rifah Rokiban Dia isim Nakirah Muhammadun Dia ma'rifah Pada Tanwin Dia ada Adalah Isim Alam Dia nama Maka dia masuk Dalam isim Ma'rifah Sudah memenuhi Kriteria Atau kesentuan Ketentuan Dari hal itu sendiri Contoh lainnya Akalalwaladu Qaiman Qaiman Disitu isim Nakirah Sementara Alwaladu Sohibul Halnya Dia isim Ma'rifah Mu'arrah Bi'al Karena ada Alif Lam InsyaAllah Jelas ya Kemudian Lanjutan dari Pembahasan nomor Tiga Nomor Empat Jika Keduanya Nakirah Atau Ma'rifah Maka Keduanya Menjadi Sifat Kalian Disitu La Tashrab Ma'an Harun 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 Isumahan Nakirah Harun Nakirah Juga Maka yang seperti ini Sudah bukan Harunnya Sudah bukan Hal lagi Akan tetapi Dia menjadi Naktun Atau Sifatun Ingat Kembali Pembahasan Tawabiyah Pembahasan Naktun Dan Sifat Atau Sifat Naktun Maka Jangan Meminum Jangan kau Minum Air Yang Panas Itu Kalau pakai Bentuk Atau Pola Pakai Nahat Dan Manut Contoh Contoh Lain lagi Kalau yang Ma'rifah Ma'rifah La Tashrabil Ma'a Al Harro Atau La Tashrabil Ma'al Harro Harro Ada perbedaan Ketika kita Katakan La Tashrabil Ma'ah Harro La Tashrabil Ma'ah Harro Ini pengertinya Akan berbeda Jangan Kau Minum Al Ma'ah Air Keadaannya Bagaimana Keadaannya Adalah Panas Harro Berbeda Kalau misalnya La Tashrabil Ma'al Harro Meskipun Dalam gambaran kita Sama-sama Saja Cuman Ini metode Yang dipakai Dalam Bahasa Arab Menerangkan Bahwa Kalau misalnya Memakai Hal Ya dalam Saat itu Juga Saat itu Juga Keadaan Airnya Panas Dalam Keadaan Insya Allah Bisa dipahami Kemudian Yang kelima Hal selalu Mengikuti Sahibul Halnya Dalam Al-Muzakkar Atau Mu'annasnya B-Mufrod Masanna Atau Jamahnya Muzakkar Muzakar dan Mu'annas Sudah Ini juga Pembahasan Di Mufrodatan Ini Pembahasan Di Kalau hal Yang terbagi Dua itu Ini Pembahasan Di Mufrodatan Mufrodah Kita Ada di Muzakar Muzakar Jalisatan 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 Tadinya Jalisatan Dibuat Mu'annas Menjadi Jalisatan Contoh lain lagi Kalau misalnya Mufrod Muzakar Kita ada Solal Waladani Jalisayni Maka Kalau kita Jadikan Mu'annas Menjadi Solatil Bintani Solatil Bintani Atau Solat Al-Bintani Jalisatayni 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 Mu'annas Mu'annas Dan dia juga Muzanna Mansur Dengan Tanda Ya Kemudian Kalau kita Jadikan Jama' Solat Solatil Banatu Solatil Banatu Al-Banat Jama' Banatu Jalisatin Solatil Banatu Jalisatin Solatil Banatu Jalisatin Jalisatin Dia jadi Hal Disesuaikan Dengan Suaipun Hal yang Jangan Maka Jalisatin Mansur Dengan Kasroh Kasroh Nah Mansur Dengan Kasroh Kenapa Kasroh Karena dia Masuk Dalam Jama' Mu'annas Salim Jama' Mu'annas Salim Mansur Dengan Tanda Kasroh Diingat Kembali Pembahasan Halaman 13 Diulang-ulang Kembali Halaman 13 Harus Sudah Dihafalkan Biar Memudahkan Kita Dalam Melanjutkan Pelajaran Pelajarannya Itu dia Pembahasan Hal Semoga Bisa dipahami Pembenah Penjelasannya InsyaAllah Sudah Pelan Pelan Sehingga Diharapkan Bisa dipahami Oleh teman-teman Sekalian Rahimah Nah Sekarang Terjemahkan Kedalam Bahasa Arab Nah Ini gampang InsyaAllah InsyaAllah Langsung Dikerjakan Nurhayati Minum Sambil Duduk Lutri Minum Sambil Duduk Dua Anak Laki Laki Minum Sambil Duduk Dua Anak Perempuan Itu Minum Sambil Duduk Anak Laki Laki Itu Minum Sambil Duduk Selamat Gampang Mudah Syaribat Nurhayati Jadi Satan Mana Halnya Jadi Satan Nurhayati Tadi Karena Dia Perempuan Maka Fiilnya Harus Disesuaikan Kita Bisa Pakai Syaribat Atau Bisa Karena Syaribat Yashrobu Kita Juga Bisa Pakai Fiil Mubari Tashrobu Syaribat Nurhayati Nurhayati Bisa Bisa Terserah Nanti Penulisan Bagaimana Karena Ini Terlisian Bahasa Nix Kalau Kita Pakai Kaedah Ini Bisa Pakai Nuruh Nuruhayatin Nuriuhayatin Kalau Kita Mau Sekalian Nur Hayatu Nurhayatu Karena Nama Ajang Nama Indonesia Nurhayatu Nama Ajang Juga Nama Perempuan Tapi Kalau Mengikuti Nurhayati Adalah Kita Pakai Untuk Bahasa Arab Maka Jadi Nuruh Atau Nurul Hayati Nurul Hayati Kehidupan Pilihan Saja Kalau Seperti Nama Nama Indonesia Nama Nama Ajang Mudah Karena Kita Tidak Perlu Ribet Lagi Bisa Kita Sokun Kita Tinggal Sesuaikan Saja Halkat Yang Jadi Pembahasan Kita Sambil Duduk Jari Satan Kenapa Dia Pakai Tamar Karena Yang Dijelaskan Adalah Nur Hayati Nur Hayati Mu'annas Kita Tambahkan Tamar Budha Jari Satan Mansur Dengan Tanda Fakha Jelas Insya Allah Nomor Dua Kemudian Yang Kedua Lutfi Syariba Lutfi Atau Yashrabu Lutfi Yub Kalau Kita Ingin Lutfi Adalah Nama Ajang Lutfi Yub Kalau Nama Arab Lutfi Yub Syariba Syariba Yashraw Lutfi Jalisan Jalisan Adalah Nama Atau Jalisan Kenapa Dia Tidak Pakai Tak Mabut Karena Dia Melakar Dia Menjelaskan Nutfi Sebagai Sahibul Hal Sahibul Hal Kemudian Dua Anak Laki Laki Nomor Tiga Dua Anak Laki Laki Minum Sambil Duduk Bagaimana Ininya Siapa Yang Mau Dua Anak Laki Mas Siapa Mas 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 Dua Anak Laki Laki Itu Sambil Duduk Mas Rabu Al Wal Adani Jalisan Hmm Gimana Es Rabu Al Waladani Jalisan Jalisan Jadi Kenapa Jalisan Kenapa Bukan Jalisan Eh Tiap Mansup Saya Mansup Mansup Tanda Dengan Ya Tanda Ya Tanda Ya Baik Apansi Anak Mau Nanya Juga Ini Misalnya Kan Itu Kata Sambil Duduk Kita Ganti Sama Fiil Bisa Enggak Menjadi Yajelisa Yajelis Bisa Pakai Yajelisu Saja Yajelisu Kalau Ini Kalau Misalnya Dua Jadi Yajelisan Kalau Secara Maknanya Yang Antara Yang Mufrat Sama Murokab Bagaimana Nah Sementara Ini Dulu Kita Tidak Usah Pikirkan Ininya Yang Mungkin Dia Memakai Polanya Tanah Karena Pembahasan Kita Tentang Pola Dulu Saja Sehingga Memudahkan Kita Dulu Memudahkan Dalam Memahami Dulu Jadi Yang Pernah Sampai Contohnya Di Apa Jaha Aliun Yamsi Jaha Jaha Aliun Yamsi Cara Tidak Langsung Kita Katakan Jaha Aliun Mas Yain Jaha Aliun Jaha Aliun Mas Yain Yamsi Jadikan Mahasiyah Nanti Secara Makna Itu Nanti Bisa Dipelajari Di Di Balago Bagaimana Nanti Kalau Ada Misalnya Ada Isim Atau Ada Fiil Fiil Mubori Ketemu Nanti Karena Bermakna Apa Model Seperti Kenapa Memakai Isim Kenapa Tidak Memakai Ini Nanti Bermakna Apa Apakah Bermakna Kelanggengan Peristiwa Tersebut Ataukah Tidak Atau Cuman Saat Itu Saja Atau Berlanjut Terus Timror Itu kan Pembelajaran B Yang pasti Yang jelas Disini Adalah Kita Memahamkan Bahwa Oh Yang Seperti Ini Hal Ada Ada Berupa Isim Ada Yang Berupa Jumlah Ini Jumlah Keilia Tersebut Nah Kemudian Dua Anak Perempuan Nomor Empat Kita Lanjutkan Dua Anak Perempuan Itu Minum Sambil Duduk Tashrobul Banati Jalisa Ini Banati Dua Anak Bintu Dili Tashrobul Bintani Jalisa Jalisa Perempuan Lihat ketentuan Saal Nomor 5 Yang A Tashrobul Bintani Oh Ya Jalisa Taini Masya Allah Seperti itu Nah Kemudian Yang tadi Nomor 4 Seperti itu Tashrobul Atau Syaribat Kita Pakai Tashrobul Bintani Jalisa Taini Perempuan Masuk Dengan Tanda Fata Karena Dia Jalisa Karena Dia Isi Muzan Nah Kemudian Yang kelima Anak Laki-laki Itu Minum Sambil Duduk Minum Yashrobul Atau Syaribat Gali Tasrim Yashrobul Atau Syaribat Waladu Jalisan Atau Ya Itu Makai Jumlah Fiklian Bintu Jumlah Fiklian Jalisan Disitu Jadi Hal Kalau Kita Memakai Metode Jumlah Fiklian Bukan Halnya Tapi Keseleruhannya Ini Yashrobul Jumlah Fiklian Kalau Kita Bikin Sesuai Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia Anak Laki-laki Itu Berarti Zalikal Waladu Yashrobul Jalisan Zalikal Waladu Yashrobul Jalisan Zalikal Waladu Yashrobul Jalisan Cuman Gini Saja Mana Yang Mau Dipilih Jumlah Ismiyah Atau Jumlah Fiklian Laki-laki Hal Yaitu Pembahasan Hal Yang Mudah-mudahan Dipahami Betul-betul Pembahasan Hal Karena Kadang-kadang Hal Ini Sering Tertukar Dengan Pembahasan Mak'ul Yajri Mak'ul Yajri Karena Kalau hal Menjelaskan Keadaan Ingat Keadaan Hayah Sementara Apa Sementara Mak'ul Yajri Menjelaskan Sebab Ini Mirip-mirip Keadaan Sebab Sebabnya Bagaimana Keadaannya Bagaimana Ini mirip-mirip Sehingga Diharapkan Bisa Membedakan Mana Yang berupa Hal Mana Yang berupa Mak'ul Yajri Dan kita Sudah Membahas Tentang Al-Hal Sebelumnya Kita Telah Membahas Al-Hal Insyaallah Pembahasan Tamiz Kita Tidak Inikan Semua Karena Ini Lumayan Banyak Nanti Kita Lihat Bagaimana Kondisi Teman-teman Sekalian Pembahasan At Tamiz 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 Ini Secara Apa Secara Umum Tamiz Ini Dia Adalah Pelengkap Dia Pelengkap Sesuatu Yang Masih Belum Jelas Itu Dulu Intinya Dia Mempunyai Kerja Atau Kinerjanya Tugasnya Adalah Melengkapi Pelengkap Pelengkap Sesuatu Yang Belum Jelas Itu Tugasnya Dia Tugasnya Tamiz Nah Pengertiannya Bagaimana At Tamiz Yang Ketujuh Maka Kita Sudah Sampai Di Mansub Batul Asma Yang Ketujuh Tidak Terasa Sudah Yang Ketujuh Pertama Ada Maf'ul Bi Kemudian Ada Maf'ul Li Ajri Kemudian Ada Maf'ul Ma'ah Maf'ul Mutlaq Dulu Kemudian Ada Maf'ul Ma'ah Kemudian Ada Ada Hal Kemudian Ada Maf'ul Fih Lewat Maf'ul Fih Atau Bor Sekarang Ada At-Tamiz 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 Itu Apa At-Tamiz Ismun Isim Yuz Kau Ba'da Mubhamin Disebutkan Atau Dituliskan Disebut Setelah Mubhamin Sesuatu Yang Tidak Jelas Mubham Mubham Itu artinya Tidak Jelas Belum Jelas Untuk Apa Dia fungsinya Li Wabdi Hahu Li Wabdi Hahu Untuk Menjelaskannya Menjelaskan Isim Mubham Tersebut Atau Menjelaskan Kemubhamannya Tersebut Ketidak Jelasannya Tersebut Sebelum Masuk Mubhamin Disitu Kenapa Majrur Majrur Karena Dia ada Ba'dah Sebelumnya Yang Kembali Pembahasan Loraf Mahfuzi Loraf Kalau ada Isim Setelahnya Maka Isim Setelahnya Menjadi Mubham Ilaih Dan Pasti Majrur Ba'dah Mubhamin Begitu Juga Ada Misalnya Qobla Amama Tahta Kholfa Warof Noro'ah Ya Ingat Kembali Pembahasan Itu Jangan Disupakan Ya Ini Ba'dah Maka Setelahnya Mubhamin Dibaca Min Baca Majrur Karena Dia Mubham Ilaih Dari Ba'dah Kemudian Liwabdiha Kenapa Liwabdiha Ada Apa itu Ada Lamkai Kenapa Dia dibaca Fathah Karena Ada Lamkai Diingat Kembali Ada Watun Nasibah Ada Watun Nasibah Alat-alat Penasor Nah Itu Diingat Kembali Jangan Dilupakan Nanti Ditanyakan Kenapa Liwabdiha Kenapa Dibaca Fathah Biar Tidak Kebingungan Ya Di Merojah Kembali Pembahasannya Nah Kita Kembali Pembahasan Tamiz Itu Tamiz Itu Untuk Menjelaskan Ketidakjelasan Satu Ketidakjelasan Mislu Contoh Kita lihat Contoh Perhatikan Dulu Istaro Itu Isrina Kitaban Mana yang tidak jelas Kalau nampaknya Jelas ya Istaro itu Artinya Membeli Saya Membeli Istaro Istari Istaro Ketemu Domirtu Maka menjadi Saya Saya Membeli Isrina Kitaban Isrin Itu Dua puluh Kitaban Kitab Mana tidak jelasnya Sebenarnya Istaro Itu Isrina Isrina Itu jadi Maful Bi Maful Bi Maful Bi Seandainya Kita tutup Kitabannya Kitaban Istaro Itu Isrina Kan harusnya Sudah cukup Ada Fi'il Ada Fa'il Ada Maful Bi Selesai Harusnya Sudah jelas Itu dulu Tapi Nyatanya Ternyata Tidak Ternyata Tidak Jelas Istaro Itu Istrina Saya Membeli Dua puluh Dua puluh Apa Istaro 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 Tadatina Saya Membeli Tiga puluh Tiga puluh Apa Kan tidak jelas Padahal sudah Maful Bi Sudah ada fi'il Sudah ada fa'il Sudah ada Maful Bi Jelas Apa yang dibeli Namun masih belum jelas Juga Maka diperlukan Apa yang namanya Tamir Diperlukan namanya Tamir Untuk memperjelas Hal tersebut Di situ Ditulis Kitaban 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 Saya Membeli Dua puluh Apa Buku Isrin Isrin Disitu Dia jadi Maful Bi Mansub Dengan Tanda Ya Ingat Maful Bi Objek Kitaban Kitaban Dia jadi Tamir Tamir Mansub Dengan Tanda Fathah Itu dia Seandainya Kita berhenti Di Isrin Saja Itu Tidak Jelas Ishtaro Itu Isrin Apa 20 Apa Itu Ya Contoh Lain Lagi Ya Ishtaro Itu Kilograman Ruzzan Ishtaro Itu Kilograman Ruzzan Saya Membeli Kilograman Satu Kilo Ruzzan Beras Seandainya Kita Berhenti Di Kilograman Saya Saya Membeli Kilograman Satu Kilo Satu Kilo Apa Bakotis Rahman Aumada Atau Apa Ya Kan Bingung Kan Kita Tidak Tahu Maka Datangnya Tamir Adanya Tamir Itu Untuk Menjelaskan Memayiz Untuk Menjelaskan Apa Yang Dibeli Maka Kilograman Disitu Adalah Maf'ul B Sementara Ruzzan Dia Jadi Tamir Kilogramannya Maf'ul B Saya Membeli Membeli Apa Tentu Butuh Objek Butuh Maf'ul B Apa Yang Dibeli Maka Yang Dibeli Adalah Kilograman Namun Kilograman Apa Satu Kilogram Apa Diberjelas Oleh Tamir Rozzan Maka Ya Disini Kenapa Tamir Masuk Di Mansub Atrasma Ini Disini Kita Lihat Kitaban Ya Kitaban Temansub Ya Rozzan Temansub Juga Temansub Tanda Fatah Temansub Dengan Tanda Fatah Insya Allah Jelas Ya Insya Allah Jelas Karena Insya Allah Disampaikan Dengan Pelan-pelan Kemudian Halaman Selanjutnya Halaman 64 Halaman 64 Nah Ada yang namanya Al-Mumayyiz Al-Mumayyiz Tadi ada Tamir Ada Al-Mumayyiz Al-Mumayyiz Gampangnya Kalau Tamir Dia menjelaskan Dia Menjelaskan Gunanya Apa Menjelaskan Namun Apa yang Dijelaskannya Itu Namanya Mumayyiz Ulangi Tamir Gunanya Menjelaskan Penjelas Tamir Penjelas Menjelaskan Apa yang Dijelaskan Itulah Dinamakan Mumayyiz Itulah Dinamakan Mumayyiz Paham ya Insya Allah Paham Disini Al-Mumayyiz Al-Mumayyiz Biasanya Berupa Takaran Dari contoh-contoh Sebelumnya Ada yang Berupa Takaran Berupa Satuan Ya kan Contoh sebelumnya Di halaman 63 Berupa Ya Takaran Berupa Satuan Berupa Berapa Berapanya Itu disini Aishrin Aishrin Ya banyak kan Ada Angkanya Ada Jumlah Ada Bilangan Selain itu Ada satuannya juga Kilograman Ada Takarannya kan Ada Ya ada Bandingan Ada Berapa Ya intinya Ada takaran Ada ukurannya Ada ukuran Ya Nah Maka Maka Al-Mumayyiz Itu ada yang Ada yang mempunyai ukuran Ada yang tidak Yang mempunyai ukuran Dinamakan Malfur Dinamakan Malfur Yang ini Ini terlafazkan Ada ukurannya Malfur Kemudian Ada yang tidak punya ukuran Atau bisa disebut Relatif Tidak punya ukuran Atau relatif Namanya Malfur Malfur Itu relatif Relatif Sementara Malfur Itu ada ukuran Nah Untuk memperjelas Bagaimana Takaran itu Maksudnya bagaimana Ukuran-ukuran itu Bagaimana Nah kita lihat Di bawahnya Malfur Malfur Kalau ada ukuran Maka Ada Beberapa Satuan yang dipakai Ada beberapa Ada sesuatu yang dipakai Untuk Sebagai ukurannya Nah apa saja Ada empat Ada empat Yang pertama Asma'ul Qaili Asma'ul Qaili Gampangannya Asma'ul Qaili Dia takaran Kaili Kaili takaran Kaili Dia takaran Misalnya liter Mililiter Contoh Istaroitu Litron Istaroitu Litron Litron apa Ruzan Saya membeli Satu liter Ruzan Maka Tamiz Ingat Tamiz Tamiz Ya dia memperjelas Litron kan Tamiz adalah Ruzan Sementara Mumayiznya Adalah Litron Apa yang dijelaskan Ya Litron Saya membeli Satu liter Satu liter apa Satu liter beras Mana yang memperjelas Yang memperjelas Adalah Ruzan Itu sendiri Menter Litron Yang dijelaskan Litron Sebagai Asma'ul Qaili Dia takaran Menunjukkan Takaran Nah Kemudian yang kedua Ada Asma'ul Wazan Asma'ul Wazan Nah Dia Menunjukkan Timbangan Atau Masa Ya apa Masa Di Fisika itu Masa Timbangan Bitanya digunakan Untuk Wazan Timbangan Ya Gram Kilogram Maka Disini kita lihat Contohnya Ishtaro itu Kilograman Saya membeli Satu kilo Satu kilo apa Lahman Daging Nah Kekilograman Disitu Ya Dia jadi Maful Bi Dari Fiil Ishtaro itu Lahman Disitu Daging Dia memperjelas Kilograman Maka Lahman Dia jadi Tamiz Kilograman Dia jadi Maful Bi Dan juga Sebagai Mumayiz Apa yang dijelaskan oleh Lahman Makanya Dinamakan Mumayiz Itu tadi Ishtaro itu Kilograman Lahman Kemudian Yang ketiga Ada yang namanya Asma'ul Masaha Dia Ya Menunjukkan Luas Atau Panjang Luasnya Area Masaha Range Jarak Menunjukkan Jarak Masaha Menunjukkan Jarak Luas Menunjukkan Luas Atau Panjang Atau Jarak Bisa Panjang Bisa Jarak Luas Bisa 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 Seperti Intinya Masah Nah Kita lihat Disini Ishtaro itu Mitron Kumashan Saya yang membeli Mitron Satu meter Satu meter Apa Nah Maka Yang ditanyakan Ini Dia jadi Mumayiz Nah Nanti butuh Penjelas Apa yang menjelaskannya Dinamakan Tamiz Apa tamiznya Kumashan Kumashan Artinya Kain Saya membeli Satu meter Satu meter Apa Kain Tenun Mitron Jadi Mumayiz Sehingga Butuh Penjelasannya Penjelasannya Apa Tamiz Tamiznya Mana Kumashan Kemudian Yang tadi Selain Takaran Selain Timbangan Berat Masa Kemudian Selain Panjang Luas Jarak Maka Ada yang keempat Namanya Asma'ul Adad Ini angka Tentang Angka Ini juga Masuk Dalam Kategori Manfuz Adad Kita lihat Ishtaroitu Ishrina Ishtaroitu Ishrina Ini jelas-jelas Sudah angka Kalau tadi kan Mitron Itu kan Masih satuan Namun Di dalamnya Sudah Masuk Sudah Masuk Angka Itu sendiri Litron Litron kan Satu Satu liter Kalau kita Jadikan dua Litro ini Kalau mitron Mitron Mitro ini Dua meter Kalau tiga Pembahasan tiga Empat Lima Masuknya nanti Di pembahasan Adat Pembahasan Angka Di nomor Empat Ini Asma'ul Adadi Ishtaroitu Ishrina Saya Membeli Dua puluh Ishrina Ini Masuk Memayas Dua puluh Apa Yang akan Dibeli Harus Diberjelas Apa Sehingga Butuh Penjelas Penjelasnya Adalah Tamiz Tamiznya Apa Kitaban Saya Membeli Dua puluh Dua puluh Apa Dua puluh Kitab Dua puluh Buku Jalur jelas Ya Itu dia Malfur Yang terucap Yang Yang ada Ukurannya Yang ada Ya Ukurannya Ada Ada Berupa Takaran Ada Yang Berupa Timbangan Masa Berat Kemudian Yang kedua Ada Yang Berupa Jarak Baik Jarak Luas Sama Ya Maupun Ada Yang Berupa Ada Angka Angka Berupa Angka Angka Kemudian Kemudian Ada yang Berupa Yang Malfur La Yuzkar Al-Mumayyiz Tidak disebutkan Mumayyiz Dia Tidak disebutkan Atau Relatif 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 Yang Perjelasnya Kita lihat Contohnya Malfur Ana Aksaru Minka Malan Ana Aksaru Minka Malan Saya Ya Ini Sesunan Apa ya Sesunan Jumlah Ismiya Jumlah Ismiya Si Ana Ana jadi Muttada Nanti Aksaru Dia jadi Khobal Ana Aksaru Saya Adalah Lebih Banyak Darimu Malan Harga Maka Lihat Disini Sebelum Kita masuk Disitu Tamiz Tamiz Kebanyakan Dia adalah Dia masuk Dalam Mansu Batul Asma Mansu Batul Asma Dia harus Mansu Sedangkan Mumayyiz Itu sendiri Nanti Dia bisa Berubah Ubah Bisa Nanti Marfo Bisa Bisa Mansu Tergantung Nanti Posisinya Ingat Itu Mumayyiz Namun Tamiz Pasti Dia Dia masuk Mansu Batul Asma Itu dulu Yang bisa Dipegang Tidak Tidak Bingung Karena Nanti Kenapa Kenapa Aksaru Harusnya Kan Aksaru Kalau Mumayyiz Harus Mansu Maka Dikatakan Di awal Mumayyiz Itu bisa Nanti Berubah Maka Disini Ada Aksaru Minka Malan Saya Seandainya Ditutup Malannya Malan Malan Dia jadi Tamiz Penjelasnya Seandainya Malan Ditutup Saya Lebih Banyak Darimu Apa Lebih Banyak Apa Saya Yaro Tan Ya Undar Rojatan Kan Bingung Kita tidak Tau Banyak Apanya Nah ini Kan Perlu Penjelas Penjelasnya Adalah Tamiz Maka Perlu Diperjelas Jadi Malan Saya Lebih Banyak Darimu Harta Itu Arti Letter Like Kalau Diatikan Ini Saya Mempunyai Harta Yang Lebih Banyak Darimu Bisa Dipahami Nah Aksaru Disitu Dia bisa Jadi Mumayyiz Jadi Mumayyiz Namun Sebenarnya Tidak Disebut Cuman Kalau Di Apa Di Ini Kan Jadi Aksaru Itu Jadi Mumayyiz Kan Dia Sebagai Kobar Ya Anak Saya Adalah Lebih Banyak Darimu Malas Harta Aksaru Disitu Jadi Kobar Faham InsyaAllah Maka Malan Disitu Jadi Tamiz Aksaru Dia Jadi Mumayyiz Mumayyiz Kemudian Contoh Lain Hasuna Ali Yun Wajhan Hasuna Ali Yun Wajhan Hasuna Fiil Baik Ali Yun Ali Ali Fail dari Fiil Hasuna Ali Baik Ali Itu Bagus Apanya Yang Bagus Perlu Penjelas Tamiz Maka Kita Memakai Kata Wajhan Wajhan Hasuna Ali Wajhan Dengan Kata Lain Kita Bisa Katakan Hasuna Wajhu Ali Hasuna Wajhu Ali Sama Hasuna Wajhu Ali Yin Wajh Ali Bagus Namun Kalau Memilih Metode Yang Seperti Ini Ada Tamiz Maka Modelnya Sebagai Hasuna Ali Wajhan Kalau Mau Bentuk Biasa Hasuna Wajhu Ali Hasuna Wajhu Ali Wajhu Ali Sunan Ibo Fah Wajah Wajah Ali Bagus 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 Wajah Ali Mudah Tinggal Memilih Saja Apakah Mau Ada Tamiz Atau Cuma Susunan Fill File Boleh Saja Kalau Yang Tadi Sejatinya Sejatinya Kita Bisa Katakan Mali Hartaku Mali Aksaru Minka Mali Aksaru Minka Hartaku Lebih Banyak Darimu Seperti Itu Namun Kalau Bisa Kalau Dibikin Ada Tamiz Seperti Ana Aksaru Minka Malan Paham Kemudian Contoh Yang Selanjutnya Hua As Ghoru Mini Jasadan Hua As Ghoru Mini Jasadan Dia Kalau Kita Ini Dia Adalah Dariku Jasad Dia Adalah Lebih Kecil Dariku Badannya Jasadan Kalau Letterlet Dia Adalah Lebih Kecil Dariku Badannya Kalau Kita Tutup Jasadan Maka Akan Mubham Akan Tidak Jelas Hua As Ghoru Mini Apa As Ghoru Mini As Ghoru Mini Mada Apa Yang Stil Maka Disini Pakai Jasadan 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 Dia Jadi Tamiz Mumayiz Yang Mana Ya As Ghoru Itu Karena Dia Relatif Lebih Kecil Itu Bagaimana Relatif Tidak Jelas Maka Maka Yang Paling Terpenting Adalah Kita Tahu Tamiz Mana Karena Mumayiz Itu Tidak Masuk Dalam Iqrop Mumayiz Itu Tidak Masuk Dalam Iqrop Yang Masuk Dalam Iqrop Hanya Tamiz Hanya Tamiz Begitu Juga Selain Tidak Masuk Tidak Masuk Itu Mumayiz Sohibul Hal Itu Tidak Masuk Sohibul Hanya Hal Saja Begitu Juga Tamiz Hanya Tamiz Saja Yang Masuk Sementara Mumayiz Itu Tidak Masuk Kemudian Itu Tadi Jasa Dan Bisa Kita Katakan Jasa Duhu Jasa Duhu Badannya Dia As Goru Minni Jasa Duhu As Goru Minni Badannya Dia Lebih Kecil Dari Badan Saya Atau Dariku Bisa Dikatakan Seperti Itu Jasa Duhu As Goru Minni Namun Kalau Kita Memakai Metode Atau Cara Ada Tamiz Seperti Ini Jasa Dan Kemudian Toba Muhammadun Nafsan Toba Muhammadun Nafsan Toba Baik Toba Fiil Toba 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 Yatubu Toba Baik Muhammadun Muhammadun Baik Baik apanya Relatif Relatif Toba Muhammadun Baik Itu Relatif Gitu Gitu Hasuna Relatif Aswar Juga Relatif Aksar Juga Relatif Tidak Ada Takarannya Muhammad Baik Baik Apanya Nafsan Baik Nafsan Jiwanya Atau Dirinya Perawakan Baik Sikap Nafsan Dirinya Seandainya Kita Katakan Toba Muhammadun Sebenarnya Sudah Cukup Cuma Harus Diperjelas Lagi Baik Apanya Nafsankah Akhlaqon Akhlaqon Nafsan 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 Menjadi Tamiz Dengan Kata Lain Bisa Kita Katakan Toba Nafsu Muhammadin Toba Nafsu Muhammadin Toba Nafsu Muhammadin Nafsu Muhammadin Dia Sunnah Yang jadi Failnya Toba Itu Nafs Itu Kalau Biasa Saja Kita Mau Bikin Jumlah Fi'li Biasa Tapi Kalau Ada Tamiz Kita Bikin Seperti Ini Toba Muhammadun Nafsan Muhammadin Jadi Fail Yang Mumayiz Yang dijelaskan Apa Nafsan Yang menjadi penjelas Nafsan Jadi Tamiz Nafsan Intinya Di Nafsan Intinya Dari Pelajaran Kita Adalah Tamiz Yang Nafsan Jasadan Wajahan Malan Yang Manfuz Kemudian Tamiz Untuk Yang Malfuz Yang Mumayiz Yang Malfuz Ya Ruzan Lahman Kumashan Kitaban Itu Tamiz Mumayiz Nia Litron Kilogram Litron Mishrim Sesuatu Yang Tidak Jelas Yang Perlu Dijelaskan Itu Namanya Mumayiz Perlu Dijelaskan Nah Itu dulu Ya Pembahasan Kita Selanjutnya Kita Akan Pembahasan Hukmul Ma'dud Terlihat Ringkas Namun Ada Beberapa Tambahan Yang Perlu Ditambahkan Segar Tidak Bingung Ketika Hukmul Ma'dud Ini Hukmul Ma'dud Karena Sebagai Pengantar Bahwa Dalam Masyarakat Ada Adat Dan Ma'dud Ada Adat Ma'dud Ada Adat Dan Ma'dud Ada Adat Adat Itu Angkanya Ma'dud Apa Yang Diangkakan Tersebut Misalnya Contoh Lima Kitab Misalnya Lima Itu Adat Kitabnya Itu Adat Ma'dud Itu Pendekatan Dulu Sebagai Pengantar Atau Sepuluh Seratus Orang Seratus Nya Adat Ma'dud Nya Mana Orang Nanti Dalam Perkembangan Pembelajaran Pembahasannya Nanti 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 Perbedaan Ketika Lima Orang Atau Lima Kitab Misalnya Lima Kitab Itu nanti Bacanya Bagaimana Lima Bagaimana Kitabnya Bagaimana Nanti Ada Cara Bacanya Masing-masing Nanti Nanti Perbedaan Ketika Jumlahnya Pabilangannya Bertambah Misalnya Dua Belas Kitab Nah Dua belasnya Nanti Ini Bagaimana Kitabnya Nanti Bagaimana Ini Berbeda Dengan Lima Kitab Akan Berbeda Nanti Caranya Itu Adat Ma'dud Berbeda Nanti Juga Ketika Angkanya Berubah Menjadi Seratus Kitab Nah Seratusnya Ini Akan Berbeda Cara Bacanya Kitabnya Nanti Juga Akan Berbeda Berbeda Dengan Ini Juga Yang Tadi Dua belas Kitab Dengan Lima Kitab Juga Akan Berbeda Caranya Maka Insya Allah Kita Akan Bahas Di Pertemuan Yang Agak Lebih Panjang Waktunya Sehingga Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oleh Antum Sekalian Nah Itu Sebagai Pengantar Kita Belajar Adat Mahdud Karena Ini Lumayan Mengingungkan Karena Disini Hanya Ringkas Jadi Nampaknya Perlu Ditambahkan Sedikit Agar Bisa Paham Tapi Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Hari Ini Insya Allah Beranfaat Semua Jangan Lupa Di Kembali Pelajaran Sebelumnya Baik Marfu'atul Asma Majur'atul Asma Terus Tabel Tabel Halaman 13 Tabel Tanda Tanda Isim Tanda Tanda Fi'il Majizum Marfu'atul Mansub Dan seterusnya Kemudian Mansub Atul Asma Yang sebelumnya Kita Pernah Pelajari Itu Di Muroja'ah Kembali Paling tidak Dibaca Baca Saja Tidak Usah Dipahami Sampai Rontok Rambutnya Misalnya Dibaca Kalau ini Pindah lagi Bahasan Setelahnya Ruting Rutin Di Muroja'ah Agar Semakin Mukin Itu Nasihat Bagi Anak Pribadi Juga Kita Sering Muroja'ah Sehingga Memukinkan Kita Dalam Suatu ilmu Baik Itu Dulu Yang Bisa Kita Pelajari Assalamuala Nabi Muhammad Subhanakallahu Bihamdika Ashadallah Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Wattubilai Jazakum Allah Khayawan Atas Kehadiran Dan Tak Isikasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh